Curah hujan tinggi dan angin kencang berpotensi menjadi faktor penyebab bencana alam. Kondisi ini di wilayah timur provinsi membuat gelombang tinggi, transportasi air terganggu. Perakirawan BMKG Provinsi Jambi, Arimartu Wasinaga, mengatakan perairan wilayah timur Provinsi Jambi perlu diwaspadai. Diperkirakan kondisi laut akan mengalami gelombang pasang, akan terjadi omak tinggi 1 hingga 2,5 meter. Masyarakat khususnya nelayan di wilayah timur Provinsi Jambi diminta selalu waspada dengan kondisi gelombang. Tri Ihsan, TVRI Jambi melaporkan.